assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad ada pertanyaan apakah khotib dan imam dalam sholat jumat harus dilakukan oleh seorang ataukah boleh dilakukan oleh dua orang yang berbeda maka dijawab sebelum menjawab pertanyaan saudara terlebih dahulu kami akan mempertegas pertanyaan tersebut pertanyaan tersebut menyangkut siapa orang yang melakukan khutbah dan siapa orang yang menjadi imam dalam jamaah sholat jumat apakah seorang khotib dalam sholat jumat itu secara otomatis menjadi imam sholat ataukah tidak sehingga antara khotib dengan imam itu orangnya berbeda nah sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh rasulullah s.a.w beliau menjadi khotib dan sekaligus menjadi imam dalam sholat jumat hal ini juga dapat dipahami dari hadis yang diriwatkan oleh imam muslim Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir kala rasulullah s.a.w iza jaa ahadukum yaumal jumah wal imam yakhtub fal yarka rakataini wal yata jawaz fiha artinya rasulullah s.a.w bersabda apabila pada hari jumat seseorang dari kalian datang di waktu imam sedang berkhutbah hendalah ia sholat dua rakaat dengan agak cepat dalam hadis ini dikatakan wal imam yakhtub dan imam sedang berkhutbah kalimat ini menunjukkan bahwa yang melakukan khutbah atau khotib adalah imam juga dan mendasarkan pada pengamalan hadis nabi s.a.w maka orang yang bertindak sebagai khutib sekaligus bertindak sebagai imam fatwa terjeh muhammadiyah halaman sembilan puluh satu sampai dengan sembilan puluh dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati